Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Cina menghadapi permasalahan kemacetan yang sering terjadi, khususnya di kota-kota besar Untuk menekan kemacetan sekecil mungkin, pemerintah Cina mengambil berbagai langkah seperti membangun smart highway, transportasi umum otonom, dan lain-lain Banyaknya kendaraan bermotor di jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi Berdasarkan laporan penyedia layanan pemetaan daring terkemuka di Cina pada tahun 2018 Dari 361 kota di Cina, 61 persen kendaraan bergerak dengan kecepatan rendah saat jam sibuk Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Cina telah melakukan berbagai upaya dalam beberapa tahun terakhir seperti memperlakukan pembatasan pada pembelian kendaraan bermotor kemudian mendorong penggunaan transportasi umum agar warga Cina meninggalkan kendaraan pribadi Pemerintah Cina juga membangun jalan yang mendukung intelligent transportation system yang dapat memberikan layanan inovatif terkait berbagai mode transportasi dan manajemen lalu lintas Sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi kondisi lalu lintas yang lebih baik lebih aman, dan lebih terkoordinasi sehingga kemacetan dapat menurun secara signifikan Salah satu contohnya adalah dengan membangun Smart Highway 5G atau jalan pintar 5G Nantinya pada jalan pintar ini, selain untuk kendaraan yang dikemudikan oleh manusia juga dapat dilewati kendaraan yang berbasis sistem otonom Pada jalan terdapat tiang pintar di mana setiap 800 meter dilengkapi dengan radar dan kamera Sistem ini memungkinkan pengemudi mendapatkan informasi jalan secara akurat melalui aplikasi serta dapat mengurangi kemacetan hingga 15% dan juga dapat mengurangi potensi kecelakaan hingga 20% Sedangkan pada transportasi umum, Cina membangun jaringan transportasi yang berbasis otonom Salah satunya adalah Skytrain, yaitu kereta yang memiliki sistem otomatis sehingga tidak memerlukan masinis untuk mengendalikannya Uji coba dimulai pada Mei 2023 di kota Wuhan dan diperkirakan akan dibuka untuk umum pada akhir tahun 2023 Saat beroperasi, Skytrain berjalan menggantung pada rel yang memiliki kecepatan maksimum hingga 60 km per jam Nantinya Skytrain akan beroperasi di kota-kota besar di Cina dan akan memiliki rute yang menghubungkan terminal di bandara, stasiun kereta cepat, dan tempat-tempat wisata Dibandingkan dengan sistem konvensional, waktu yang dibutuhkan untuk konstruksi relnya juga tidak lama, yakni sekitar 7 bulan saja Sedangkan konstruksi rel kereta konvensional, waktu yang diperlukan bisa mencapai tahunan Model transportasi otonom lainnya adalah otonomus rail rapid transit, ART, yang merupakan gabungan bus, tram, dan kereta api ART tidak mengikuti rel seperti kereta pada umumnya melainkan mengikuti garis putih di jalan ART bergerak menggunakan ban karet serta mampu menampung hingga 300 penumpang dalam 3 gerbong Pembuat ART ini adalah perusahaan CRRC yang berbasis di Cina ART memiliki panjang 30 meter dan menggunakan tenaga listrik Ketika beroperasi, ART dapat menempuh perjalanan lebih dari 40 km dengan baterai yang terisi penuh Pembuatan ART ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu membeli tiket kereta bawah tanah yang sangat mahal Selain itu, pembangunannya juga lebih irit dibandingkan dengan konstruksi kereta bawah tanah Di mana biaya 1,6 km jalur kereta bawah tanah bisa mencapai 1,4 triliun rupiah Sedangkan untuk ART hanya membutuhkan biaya sekitar 26 miliar rupiah ART buatan Cina ini juga diminati oleh negara-negara di luar Cina Salah satunya adalah Qatar Qatar melakukan uji coba ART pada tahun 2019 di Doha yang dilakukan di rute sepanjang 7 km Dalam uji coba tersebut bertujuan untuk menguji kinerja ART di bawah kondisi panas yang ekstrim di ibu kota Qatar Di mana kondisi panasnya ini bisa mencapai 70 derajat Celcius Rencananya ART ini akan digunakan untuk memberikan layanan transportasi piala dunia FIFA di Qatar pada tahun 2022 yang lalu Cina juga sukses melakukan uji coba pada bus tanpa pengemudi yang dikendalikan oleh jaringan telekomunikasi berbasis 5G Bus ini bertenaga listrik yang dapat bergerak dan melaju secara otomatis tanpa sopir dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam Saat beroperasi, bus ini dapat menampung hingga 12 orang penumpang Kemudian, untuk dapat menaiki bus, bisa melalui aktifasi suara maupun dengan pengenalan wajah agar pintu bus terbuka Bus ini memiliki sistem autopilot yang memungkinkan bus tersebut untuk pindah jalur Kemudian menyalip kendaraan lain, merespon rambu lalu lintas, dan lain-lain tanpa adanya intervensi dari manusia Masalah kemacetan juga bisa terjadi akibat adanya perbaikan jalan raya Untuk mengatasi itu, Cina membuat alat berat otonom yang dapat memperbaiki jalan secara otomatis Alat berat tersebut dibuat oleh perusahaan asal Cina yaitu XCMG Semua alat berat ini tidak memiliki operator di dalamnya karena sudah diatur oleh teknologi Beidou Navigation Satellite Sistem milik Cina Dengan penggunaan alat berat otonom, dapat mengurangi periode perbaikan yang biasanya memakan waktu lebih dari 200 hari menjadi 15 hari saja dan total panjang jalan raya yang diperbaiki itu adalah 23 km Selain itu, penggunaannya juga dapat menghemat biaya pengeluaran hingga 31 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 449 miliar rupiah Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.